Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menetapkan 6 tersangka dalam tragedi kanjuruhan pada Kamis 6 Oktober 2022 sekira pukul 8 malam. Jenderal Listio Sigit mengatakan, sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi tersebut. Meski demikian, jumlah tersangka masih bisa bertambah seiring penyelidikan yang terus dilakukan. 6 tersangka tersebut yakni AHL, selaku Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Ketua Pelaksana Panitia Pertandingan AH, SS Selaku Security Officer Kabak Pol Polres Malang Wahyu SS dan H dari Brimob Polda Jatim. Serta Kasat Samapta Polres Malang AKP BSA. Diketahui 6 orang tersebut berperan besar dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur yang menewaskan 131 orang. Kerusuan tersebut terjadi pasca Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya berlangsung. Aparat kemudian melepaskan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Namun justru membuat situasi di dalam stadion semakin parah. Para supporter berebut keluar dari stadion hingga berdesak-desakan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Sementara itu, pemeriksaan terus dilakukan secara mendalam. Polri terus memeriksa sejumlah polisi yang diduga terlibat dalam tragedi maut tersebut. Sesuai arahan dari Kapolri, pemeriksaan dilakukan untuk memenuhi unsur kehati-hatian. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara. Meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka barat berat karena kealpaan. Dan pasal 103 ayat 1 tentu pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Di mana, tadi sudah saya sampaikan, dipertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun, pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!